Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Perdagangan di Jalan Rituan Rais Gambir, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus suap kuota impor bawang putih. Senin petang tadi, sejumlah penyidik KPK dikawal dua anggota kepolisian mendatangi kantor Kementerian Perdagangan di Jalan Rituan Rais Gambir, Jakarta Pusat. Penyidik KPK datang menggeledah ruang kerja Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indra Sari Wisnu Wardana, yang telah disegel. KPK juga telah menggeledah ruang Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian Suwandi, serta kantor anggota Komisi 6 DPR Nyoman Damandra. Kasus bermula dari operasi tangkat tangan KPK yang menemukan informasi adanya transaksi suap pengurusan kuota dan izin impor bawang putih 2019 yang melibatkan anggota DPR Nyoman Damandra. Nyoman yang telah menjadi tersangka diduga kuat telah menerima suap sebesar 2 miliar rupiah untuk mengurus impor bawang putih. Terima kasih telah menonton!